Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita pinanggian mali wanten ing kesempatan yang kesekian kalinya Semoga pertemuan kita menikah akan membawa berkah serta manfaat Kanggis kuloso panjenengan sedoyo Baik di dunia maupun di alam akhirat nanti Bapak-bapak ibu-ibu yang kukuloh hormati Kukuloh kali panjenengan saat niki sambun tutuk datang kitab hikam Cus awal nomor tigang doso setunggal Nopo yang akan kita bicarakan Pada season yang sekarang ini Monggo kita langsung ke maon Maos takbir Utawa lafadipun Kiai musonif Bismillahirrahmanirrahim Kala rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin Aslu kulli maksiyatin Utawe asale saben-saben maksiyat Nopo sing diarani maksiyat nikusak jane Nopo sing diarani maksiyat nikusak jane Lali anhadratirrabi Saking ngarsani pengiran Saking makrifat In ngarsani pengiran Wa syahwatin lan saking syahwat Nafsa niyatin Kang bongso nafsu Wahiya utawi syahwat Atta'aluku iku kumantungan Bima kelawan barang Yushilu kang repotaken opoma Kang nungkolaken opoma Anillahi ta'ala saking Allah ta'ala Khabarirabat aslu'ahu iku ar-rido Rido'anin nafsi saking nafsu Bi'ijma'il arifin Kelawan mufakate Piro-piro wongkang makrifat Maring Allah Wa'arbabilkulu bilan Piro-piro wongkang andu'eni Peningal ati Bapak-bapak Ibu-ibu yang kangkulo khurmati Tangmeriki kimuson nebdawu Asale saben-saben kemaksyatam Sing dadek no kulo kali sampean Ngelakoni maksyat niku nopo Sing dadek no kulo kali sampean Lali nang gusti Allah niku nopo Sing dadek no kulo kali sampean Kepingin nuruti syahwat niku nopo Jawaban yang pas Dari tiga pertanyaan tadi Ngemeniko ar-rido'anin nafsi Ridho nang nafsuni dewi Ridho nang awa'i dewi Deti menungso itu bisa berbuat maksyat Krono nuruti nafsuni Krono nuruti barang Sing onok kepentingan karu awa'i dewi Nggak anok kaitan nika rugusti Allah Anok tiang Mabuk-mabukan Jenengan tingali dan coba sampean teliti Dari apa mereka itu melakukan mabuk-mabukan Sampai ngombe minuman keras Nginumpil ekstasi Koplo Inek dan konco-koncone niku Kuwabeh Merga Uwang niku nuruti kekarapani hati Dari sampean Ojo sampe Nek iso Monggo bareng-bareng Opo sing dadi kekarapani hatiku Lagi sampean cemburui Sampean curigai Ojo dijanon nafsu ku kelayapan Belahin sampean Coroh hukum Uwang seneng duwe Niku mau tenopo-nopo Coroh hukum Sampean dodol Sepeda pancal Dituku orang ngatu sewu Perlu nike pingin nyekel duwe Lek uwang niku Sing utang sepeda mangsek durung duwe-duwe Dikongkong ngenteni Fanadhiratun Ila maisar Lek uwang sing utang mangsek durung duwe kange nyahur Kongkong ngenteni sampe duwe-duwe Lek sampe ngenteni Lek uswaya itu tuk nyahur Ya ditage Nage ini ku kekarapani nafsu Nage utang ini ku kekarapani awa e dewe Krono kekarapani dewe Hati-hati Dalam penagihan hutang itu Seringkali terjadi perbuatan yang melanggar perintah Ego Kosti Allah Ula usnake Ditage ndak gelem ngekei Ditage ndak gelem nyahur Jari sing atikon ini kati nyahur apa ndak? He? Lek kati ndak nyahur munio Ya mulai Nyahur apa ndak? Ia nyahur sih Tapi aku sih Nage duwe lah tv mu ini Ini duduk tak ku Kita anakku Kau ini panjang ini balik balik Kau ini janjin aku Sabe ini janji tanggal seholas Leput kongkong nage tanggal rombolo Tanggal rombolo leput Saya di tanggal siji Mari nge tanggal beromani He? Sentak-sentak ngeten wang sing ditage Masya Allah Padahal uang sing dat duwe Sing duwe utang ini pancenderung duwe-duwe Lek sampean nemen oleh nuruti nafsu Nuruti kekarapan hati Caroh hukum bagi Uang kena ditekan Sebab Uang iki duwe utang Di rumah ada barang Gertai sih Gertai Dgedak Ngetok no arit Sereh Lah mulai ini Kau ini nak gelem nyahur tak baca kan Loh Sik-sik-sik-sik Sampain Ono uang utang duwe Nang sampean Krono ngegelem nyahur Terus sampean Katanya mbaca Nun sewu Piro utang uang niku Nah di bahasa ini 1 juta Ing mongko Lek mbaca menungso niku Lek diatin Niku diat akilah Lek sampe sing dibaca Niku mati Denda Nih monggo gusti Allah Niku podokaru Unto Satus Unto Lek sapi Kurang lebih sekitar Telungatus Unto petangatus Sapi Lek sapi Siji-siji Nisak ini Semen gawe Rigo limang juta Lima juta Peng satus Saya wis Lima Lima Hatus juta Lek telungatus Sapi Nyusak miliat setengah Kurang lebih sekitar Rung miliat Niku denda Nih mati Nih wong Lelah sampe Mergo duik Sak juta Niku mati Nih wong Jendekan angen-angen Apa Kok sampe Dek ini Kumaten Wong Apa Kok sampe Dek itu Baca Wong Krono Nuruti Kekarapani Nafsu Kekarapani Hati Sing Dituruti Lek pun Akeh Akeh Tiang Niku Lek pun Nuruti Nafsu Biasailah Linang Gusti Allah Lali Panjang Wisda Eling Wisan Dia itu Siapa Terus Tekonang Umai Wong Sing Ditage Mang Perlune Golek Opo Nageh Perlune Njegik Duit Tujuan Utama Njegik Duit Tapi Karena Dia Terlalu Mengikuti Kemauannya Nafsu Kemauan Hatinya Sendiri Lali Nang Kekarapani Nageh Malin Baco Sak Niki Sampayan Baco Duit Nggak Oleh Sampayan Diukum Niki Fihak Teko Wong Sing Nageh La Fihak Sing Utang Kadang Kadang Dengan Keterangan Sing Malah Kadang Dikai Kesempatan Walik Nge Nge Aku Lek Duit Nge 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 Sampayan Panjeningan Nge 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 Sampayan Akhirat Panjeningan Tetap Nge 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 Sampayan Mati Besok Ditake Ono Dik Ngar Sane Gusti Allah Sampayan Nge 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 Kok Panjeningan Nge 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 Pancangan Sadar Bahwa Hutang Itu Adalah Perbuatan Yang Memang Diperbolehkan Oleh Syarak Dan Syarak Mengharuskan Kepada Orang Yang Punya Hutang Harus Nge 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 Panjeningan Nge Nge Gampang Nge Duit Utang Ya Wajib Nge Nge jadi dari kedua pihak jadi dari kedua pihak orang yang dua-dua mereka 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 meluk karena nafsu orang yang ngutang mereka mereka sampai meluk-meluk karena nafsu mereka meluk ke karena nafsu akhirnya kedua-duanya bisa-bisa terjadi melakukan kemaksiatan bahkan dia akan lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala konten tiang sekolah kepingin lulus kekarepani hati kepingin duit titel doktor padahal wong wedok bareng nerusno sekolah kait ngejar sarjana S1 semester papat kok bapak ini mati krono bapak ini mati dia tetap punya keinginan yang sangat kuat untuk kuliah padahal wong tuan ini gak mampu ibu ini gak di penggawaian bapak ini gak di penggawaian hanya untuk mengejar sebuah ilmu yang manfaatnya masih belum pasti dan jabatan yang gunanya juga masih belum diakini dia mengejar terus belajar masalah biaya biar dia bisa mencari dengan berbagai jalan bahkan kadang-kadang sampai dodol awa'i dewi apa kok dodol awa'i dewi dia sadar kalau perbuatan seperti itu melanggar syarak iya krono nuruti nafsu nampak itu awa'i sadar lewis pancengnya gak di dana panceng gak di biaya woyo awa'i kindak di biaya pancengnya bapak mati woyo emak gak di penggawaian woyo cukup sakmini woyo yang penting aku duwe kekepinginan toh orang mencari ilmu bukan hanya karena mendapatkan jabatan ahli mau condik buku-buku ahli mau condik majalah-majalah akan menambah sebuah ilmu warung nampak krono dia sadar kalau dia teruskan makan akan menimbulkan kemaksiatan kekarpani atini dingrek malih ngarepno malih disikno kekarpani kusti Allah subhanahu wa ta'ala ini ku contoh katil contoh yang cili anak orang rokoan rokoan turun tutuk kali separuh komat dilanggar Allahu Akbar Allahu Akbar tak kelembudan yang langgar yang langgar norokok jamaah dia tinggalkan padahal sangat besar sekali bahala daripada jamaah hanya untuk mengejar keinginan pribadinya gini ku nutuk norokokan pokok asali kemaksiatan ini ku saking nuruti kekarpani diri teti ojo semua keinginan kita ini dituruti sebesar apapun cita-cita sampehan ingat di tengah-tengah mengejar keinginan yang kita inginkan itu akan terjadi kemaksiatan terdapat kebohongan terdapat kecurangan terdapat penipuan dan lain sebagainya hanya untuk nuruti kekarpani awa apapun jalan akan dia tempuh yang penting tujuannya sukses menung sonyiku iso melanggar perintah gusti Allah mergonuruti kekarpani awa e-dewi tok lalina gusti Allah berbagai cara dipakai wistak warun ikuh halal enggak ngerti ikuh haram pakai semua kaki apa mengejar keinginannya sendiri dengan topeng kadang-kadang dengan topeng perjuangan dengan topeng ibadah topeng itu ibadah tapi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu kan tidak esik melaku-melaku diinginkan pedamontor enggak sabar kadang ditendang dan roboh pedamontor enggak reken mati putu tetap dia jalan krono barang digodak durung oleh luniki lupa menung soniku isong lakoni maksyiat krono koyok ngeten wotendik bundipun diok wong nyambut kawin nge ngotan wong sekolah wong nge ngotan tiang borong tiang nukang tiang ngejar jabatan wong nyambut kawin di saw kuap ngeten kalau dia terlalu kuat untuk mencapai keinginan dan tujuannya sendiri maka dia kadang-kadang menghalalkan segala cara lho ni giloh ni ku jenengnya aslu kuli maksyiatin wa ghaflatin anillahi ta'ala ar-ribau anin nafsi nafsu dituruti terus malah sampai wong istilah lak wong tiang paribasane ono wong kepingin memperoleh sapu tangan sapu tangan ini kuonteng di tengah pasar untuk memperoleh sapu tangan ini tidak peduli mboh wong di pinggir ku urib wong di pinggir ku mati yang penting sapu tangan ini perlu untuk memperoleh sebuah sapu tangan dia akan meledakkan sebuah bom kadang-kadang membakar bangunan kadang-kadang merusak pasar dan lain sebagainya hanya untuk memperoleh sebuah sapu tangan melanggar wong mati di pinggir-pinggir tidak direken korban manusia sebanyak itu orang tertipu orang sakit hati tidak direken yang penting apa yang tadi kekarapani awak itu berhasil kekarapani kekarapani awak dewi kepentingan itulah yang mengantar orang manusia mengantar seorang manusia untuk sampai datang neraka negus di Allah dengan kemaksiatannya kepentingan hati-hati kepentingan ini kepentingan ini gampang gak menang neraka gemetan kepentingan ini panjang masih kepentingan kuloyong nge ar-ribu'anin nafs ini kan jeneng kepentingan wasyahwatin asali syahwat nge syahwat ini asali kepentingan jadi orang akan melakukan sesuatu yang merupakan syahwat nafsu krono kuat keinginan lewis keinginannya kuat jari hati ini ku mancer aku kudututuk di Jakarta di Nusenen padahal waktu ini ku montor macet apapun yang dia lakukan apapun yang dia inginkan harus sampai di Jakarta di Nusenen padahal akibat untuk sampai ke Jakarta pada hari Senin itu sangat fatal sekali jawabannya nafsu ini tidak ngurus dengan apa saja caranya sahwat nafsan ini sahwat yang lalek dan gusti Allah kadang-kadang kita senang membuat dalih perjuangan penting perjuangan sampai tidak sembahyang lima waktu perjuangan apa sampai sembahyang lima waktu iya perjuangan gangguh memperoleh rokok ini gusti Allah perjuangan apa ini sampai ngalal nohibah tidak ada semua perjuangan itu tujuannya adalah untuk maslahatil umah bukan untuk mengadu domba kalau hanya untuk mengadu domba sak gediyo pi roti angin tetap dia akan punya hukukul adami dan hak adami ini harus dilindungi bukan karena orang besar saja yang harus dilindungi masya wong cilik kudu dilindungi senajana wong jembelek panjang dengan duit salah wong niku Allah tetap nuntut sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan Allah mesti akan menuntut dari perbuatan itu bapak bapak ibu ibu yang kita hormati nipo oti yang niku rido datang nafsu rido datang hati niku kok sampai menjadi penyebab semua kemaksiatan semua perbuatan yang berupa syahwat nafsaniyah dan menyebabkan lupa kepada Allah nipo kok nipo lian rido kerana sa temen rido an hu an ha saking nafsu kum milang milang bagus hal tingkan nafsu wasa kanalan anteng ilai hamare nafsu istaulat mongkong wasani merintai alaihi ngatas iman al-ghaflatu opo lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wabil ghaflat tilan kelawan sebab lali saking Allah yan sorifu dhati kepingu opo al-khal buhu atin iman anita fakudi saking niti niti yang penggawi Allah wal muru atilan ngerksoli khawatir himaring biro krentaki atini wong fatah suruh mongkoh dati tangi alai hingga siman in naid dalam nalikan niki yan sorifu kol buhu opo dawak isyah wad piro piro perkoro kang ajak yang piro kesenangan wad taglibu langalahkan opo dawak isyah wad hu ingman bapak bapak ibu ibu yang kong kong hormati kemaksiatan berasal dari aridu anin nafsi merelakan perbuatan nafsunya merelakan perbuatan hatinya nafsunya dilumbar hatinya diumbar keinginan keinginan sebab bapak bapak ibu ibu tiang nikulek pun ridho nang hatinya opo sing dati kekarpani awak edewi dianggap bagus tiang nikulek selalu menganggap benar selalu menganggap api opo sing dati kekarpani hatinya maka hal yang seperti itu dapat menjadikan perasaannya itu akan menutupi segala kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri kampang ini lekti yang nikur ridho nang kekarpani hati otomatis wong ini tidak menerima untuk ditegur oleh orang apa kok tidak terima ditegur wong krono rumoso awa iwis bender oleh rumoso iwis bender pola direken kelaku ane dewi jari wong sak nike ngomong wong nike kekarpan kecap nomor siji otomatis wong lio tidak menerima dikabar 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 hati dikabar 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 wong lio salah kabe wong lio salah kabe kalau ada orang yang berbuat sesuatu tidak sesuai dengan pendapat hatinya maka dia akan menentangnya dengan keras padahal kita sadar bahwa yang kita tuju dalam hati ini tidak mesti bener senajam pun kita salah iktikat dikabar kudu melaku ngulon kalau sampean melaku ngidul gampang gampang nyalah tidak mesti yang melaku ngulon bener kalau sampean melaku ngidul salah terlalu kuat mengatakan bersikuku bahwa pendapat sampean ngulon bener bener ngidul salah keinginan sampean yang sangat keras untuk berjalan ke barat maka akan terjadi keinginan untuk memukul menghasuti menjelekkan orang yang berjalan tidak sama dengan sampean krono Olehlah keinginan hatinya sendiri. Pendapatnya orang lain tidak diterima. Kalau tidak mau menerima pendapat orang. Kalau keinginannya makin kuat. Maka orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Akan dihabiskan dengan cara apapun. Wa masawiha. Masya wis keinginannya ini kukah salah. Lepang jenis keinginannya kuat. Tidak kira-kira mengaku ini salah. Kalau itu kalau kalian dihutang dan dihutang akhirnya sampai terjadi bacok. Disalahan dengan polisi tidak keinginan. Aku kalau disalahan dengan barang aku dihutang. Mereka aku lakukan aku dihutang. Salah tidak dihutang ya aku ditantang. Tak bacok. Membela diri. Tidak keinginan awak ini kukah disalah. Apa? Apakah kekarepanan Dewi itu dianggap yang paling benar? Kan mergane pak, bu, dek, ojo terlalu menganggap benar pendapatnya sendiri. Nun sewu monggo sediti ake. Kita menghargai pendapat orang lain. Tidak mesti pak pendapatin sama ini ku bener. Senajan no panjenangan ini ku guru. Senajan no panjenangan ini ku ustad, kiai, titel le sampe doktor, em, 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 perbarang ini ku. Tidak mesti sampe bener terima dan tampung pendapat orang lain. Bapalah berbeda pendapat, tidak masalah. Mungkin mereka yang benar, kita yang salah. Oh, enggak. Golongan saya itu paling banyak kan mestinya harus benar. As-sawadul-a'zom jadi ini. Tidak mesti bener masih as-sawadul-a'zom. Singurubenderlanboteniku namung gusti Allah. Karena itu kita boleh berbeda pendapat. Tapi jangan saling menghantam, memukul, dan menjelekkan orang lain. Artinya, dengan perbedaan pendapat, jangan sampe kita terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nen sewekulo enggak nulungi, enggak nulungi pemerintah ini, enggak nulungi pihak-pihak yang berwenang. Berunjuk rasa, monggo, tapi ujuk sampe ngantem-ngantem. Unjuk rasa, sampe rusak, ngantem-ngantem, kocok-kocok dirusak, seceh. Unjuk rasa, maknanya jari ini, wong ngaji amar-makruf nahi mungkar. Amar-makruf nahi mungkar ini, maknanya mengandani wong sing salah. Lihat sing salah anak itu langsung dikandani. Lihat si nyewerai, di siwir gubingi. Lihat si meweliai dikepukin. Lihat anak itu, lihat koncon ya dikandani. Langsung tenang-tenang, lihat si dikandani wong gede, ya pakai surat. Lihat semari ngandani tidak dirimu, pahamannya pakai sistem kudatuli. Ya wis, ikut tanggung jawabnya mereka kepada Allah. Kita tidak tanggung jawab. Karena kalau kita melangkah dari hal yang seperti ini, maka kita akan jadi orang yang melanggar syariat ikus di Allah hanya karena nuruti kekarapani dewi atau kekarapani kelompoknya. Yang pun di kekarapani dewi, dan kekarapani kelompok ini, buken mesti bendere. Sebab sehingga nuru bendere ini ku menggusti Allah. Oh, ten lupa. Mereka ini mau ngokulah panjangnya ngaji yuk hikam. Oke. Penting wong ngaji hikam ini. Waman istahsanakulah alinafsihi. Sinten lantian ini ku, lepun ridonang nafsu ini, ridonang awa ini otomatis penggawaiannya dianggap paling api dewi. Waman istahsanakulah alinafsihi. Wasakana ilaya. Dan barang siapa yang sudah menganggap baik semua, tingkah dirinya, dan merasa tenang dengan nafsunya, maka dia akan dikerungkupi sehingga sifat lali. Wah, keasikan mengejar tujuan. Keasikan, keenaan mengejar kepentingan sampai lali nang dolur. Poli wong gede, ditakoni, dui dolur, jenengnya Zahid. Kan kenal tanang Zahid? Enggak. Padahal kenal, balap-balik ketom, boleh panjangnya motoni, enggak ketom. Utau hati ini, senggeras, buta. Kok bisa enggak kenal wong, bihan kenal? Iya, bihan kan bantu aku, warga iku. Saya ingin enggak nulungi aku, aku enggak kenal. Selamat berjumpa nanti di neraka negusia Allah. Oh, ten jawapan ini loh, cak. Loh, sampai aniku. Oh, sampai ku loh kali panjang aniku, terlalu asik menilai dirinya sendiri dengan benar. Lekwis terlalu asik menilai dirinya dengan benar, maka dia akan lupa kepada orang lain. Lekwis lupa kepada orang lain, wabil ghaflatiyan sorifu kolbuhu anitafakudi wal muru'ad. Lekwis lali. Kalau dia sudah lali, lupa dengan orang lain, maka hatinya akan berpaling. Dari meneliti, dari mengawasi kesalahannya sendiri. Dan menjaga pergerakan hatinya. Lekwis lali. Wis pokoknya obay hati ngalor, ditutnu ngalor. Mbuh ngalor niku salah, mbuh ngalor niku benar, enggak diurus, yang penting ngalor. Dari begini. Krono lalini niku krono kesenangan. Krono kesenangan, tujuan niku ngalor. Cari hati ngalor. Diterlok ngalor, kumbuh nilor ono eri. Bundik lor ono batang, enggak ngereken, yang penting itu ngalor. Lekwis koyok ngotan, fatathurwa alihi inai zindawai syahwat, Lekwis hati ngalor, maka secara otomatis, barang-barang sing ngajak dateng syahwat, barang-barang sing ngajak dateng syahwat, Niku akan tekong, ngeroyok ono denjuru ni hati ni. Lekwis ngeroyok ono denjuru hati ni, maka sing menang itu adalah syahwat. Loh, kok menang syahwat ni? Enggih. Wong ni kan pinter-pinter. Masih always pinter-pinter, wong ni kuis hilang. Kesadarannya, kesadarannya sudah hilang, dan dikalahkan oleh nafsunya. Dia sudah dia punya alat untuk menolak syahwat, Lekwis syahwat iso menang, adi ni kala, fikir ni kala, wako ah, mongkotumi bosopoman, filma asin dalam dirobro kemaksiatan, lama halata kelawan pasti. Tadi tuh kok seneng, akhiri barang sing dinilai dianggap benderkabe. Lekwis benderkabe tambah lama, keinginannya tambah kuat. Ngalor, ngalor, tok. Nggak ngurus, dik lor, kena opo, nggak ngurus. Lekwis tutup, nah ngalor, dik tengah-tengah ngelakon di maksiat. Wah, maksiat titik, wong parangan, tadi mati ni wong siji, kepentingannya kan untuk menghidupi orang banyak. Lu nggak, wurai. Wajok macam-macam, ngurbananya wong siji, krono kepentingannya wong akin. Nggak boleh, pak. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Seindah apapun, keinginan, yang kita inginkan, sebesar apapun kepentingan yang kita kejar. Awas, di dalam setiap limi yang kita kehendaki, ini kuwontan hukumi, dewi-dewi. Wontan dosa ni, dewi-dewi. Wontan keputusan, undang-undang, saking arsan ikusi Allah, di dewi-dewi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kumlah hormati, mandarmu kota, tersailmusi yang manfaat, sobarokah, fiti niwat dunia, wal akhirah, amin, amin, ya rabbal, alamin. Sama-mintan ini kan, saya keta lemah turak, saya lalu putih, kumlah nyuna kumipun, bangabuntan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.